Sosialisasi yang dilakukan masing-masing pasangan calon yang akan melaju di Pilkada 2018 mayoritas bertujuan untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak namun tidak menutup kemungkinan jika dukungan itu datang dengan sendirinya Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor 1 Musa Rajeksyah yang berpasangan dengan Edi Rahmayade menghadiri hari kemenangan Dewa Murugan di Kuil Sri Tendayuta Bani di Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara Musa berharap bahwa perbedaan pilihan dalam politik tidak merusak keberagaman umat beragama di Sumatera Utara dan makin meningkatkan ketentraman antarumat beragama Ia juga berharap umat Hindu dapat berperan dalam pembangunan pemerintahan di Sumatera Utara Semoga juga keberagaman agama yang ada di Sumatera Utara dan selama ini hidup berdampingan dengan tentram tetap terjaga walaupun kita tahu suasana politik Sumatera Utara ini tapi kita harapkan tetap terjaga keamanan dan ketentraman selama ini kita bersaudara dengan agama-agama yang ada di Sumatera Utara Sementara itu video deklarasi dukungan dari JR Saragi kepasangan Jarut Sihar beredar di media sosial Batal melenggang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara JR Saragi yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu ini mengarahkan seluruh pendukungnya memenangkan Jarut Sihar Hal ini pun mendapat tanggapan baik dari Jarut Beliau juga memberikan dukungan pada pasangan Joss artinya beliau betul-betul bersama dengan relawannya dengan teman-teman semua itu meradakan sepakat dengan apa yang diperjuangkan oleh Joss yaitu membangun Sumatera Utara dimana kita akan bikin sistem sehingga semua urusan itu mudah dan transparan Jarut berpesan pemenangan yang dilakukan nantinya harus menggunakan cara-cara yang santun dari Sumatera Utara Tim Liputan Ainyus melaporkan